Chapter 1345 Penurut Di lembah jauh di dalam area terlarang Istana Kiangu, seluruh lembah tertutup rapat oleh formasi kuno. Penguasa Aula Besar sedang duduk bersila di dalam, memahami perubahan dalam seniman bela diri. Tidak ada yang akan mengganggunya di sini kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tapi Istana Kiangu sudah ada entah sudah berapa tahun. Bahkan jika terjadi sesuatu, itu tidak akan menjadi masalah besar dan bisa diselesaikan oleh orang-orang di bawah komandoku. Tiba-tiba, Master Aula Besar membuka matanya. Pada saat ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Segera, penguasa Aula Besar membuka matanya lagi. Apa yang terjadi? Kelopak mata kiriku terus bergerak-gerak hari ini, dan selalu ada tanda-tanda kegelisahan di hatiku. Pemimpin Aula Besar mengerutkan kening, jelas tidak bisa tenang dan berlatih. Dia berencana keluar untuk melihat apakah terjadi sesuatu. Segera, penguasa Aula Besar membuka formasi kuno yang menutup seluruh lembah. Keuntungan dari formasi kuno ini adalah setelah ditutup, ia tidak lagi memiliki persepsi apapun tentang dunia luar dan tidak dapat mendeteksi pergerakan apapun dari dunia luar ini memberikan manfaat besar pada berlatih meditasi. Pada saat ikatannya dilepaskan, penguasa Aula Besar tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan melihat bahwa jalan suci terserap ke dalam langit. Bagaimana kabarnya? Mungkinkah ada orang suci yang jatuh? Pemimpin Aula Besar menunjukkan ekspresi keheranan. Pada saat ini, dia merasakan ancaman, nafas suci muncul di depannya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan sikap anggun bahkan master utama Aula Besar pun tercengang. Siapa kamu? Karena kamu adalah tamu di istana abadiku, mengapa kamu tidak berada di Aula Utama? Tuan dari Aula Besar menatap Tuan dari Pulau Jikong dengan waspada. Istana Abadimu mencoba menghancurkan kami. Hari ini aku di sini hanya untuk menghancurkan Istana Abadimu. Ngomong-ngomong, penguasa Aula Ketiga dan penguasa Aula Kedua sudah dalam perjalanan, dan sekarang hanya kamu yang tersisa Tuan Pulau Jikong Weiwei berkata sambil tersenyum. Apa? Kepala Aula Besar tiba-tiba terkejut. Penguasa Pulau Jikong membunuh penguasa Aula Besar. Tanpa berpikir panjang, Master Aula Besar melepaskan kekuatannya untuk mempersiapkan respons. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan memblokir serangan lawan terlebih dahulu. Tiba-tiba, sosok cantik muncul di belakang Master Aula Besar-Aula Besar. Sosok ini mengenakan topeng emas yang aneh, nafas benar-benar terkendali. Ledakan. Seng Yansia meninju punggung Master Aula Besar. Pukulan mengerikan itu menghancurkan tulang punggung Master Aula Besar. Apa? Wajah kepala Aula Besar tampak kusam, dia tidak menyangka seseorang akan mendekat dari belakang, dan dia begitu dekat sehingga dia belum menyadarinya. Pada saat ini, penguasa Aula Besar menyadari bahwa dia telah dijebak. Penguasa Pulau Jikong sengaja keluar untuk menarik perhatiannya, dan kemudian orang lain diam-diam menyelinap di belakangnya. Kultifator Fisik Dengan kekuatan fisik yang begitu menakutkan, begitu didekati, bahkan Holy Lord tidak akan bisa lepas dari cedera serius. Kepala Aula Besar mengalami pendarahan dari semua lubangnya. Pada saat ini, dia terluka parah dan parah. Dia tidak pernah menyangka akan terbunuh seperti ini. Kenapa? Aku tidak punya permusuhan atau permusuhan denganmu kata Master Aula Besar dengan tenang. Tidak ada keluhan. Bukankah kamu bergabung dengan aliansi kultifator lepas untuk menangani kami? Penguasa Pulau Jikong memandang ke arah penguasa Aula Besar dengan acuh-ta'acuh. Kamu adalah klan suci pemimpin Aula Besar memandang ke arah penguasa Pulau Jikong dengan heran. Klan suci sebenarnya memiliki dua orang suci yang luar biasa. Pada saat ini, Master Aula Besar tiba-tiba menyadari bahwa penguasa Aula-penguasa Aula dan ketiga pasti telah jatuh, jika tidak, tidak ada yang akan datang untuk mendukung mereka saat ini. Hilang keputusan yang salah menyebabkan hilangnya istana Kiangu kita sepenuhnya. Haha warisan yang ditinggalkan nenek moyang kita telah dikalahkan sepenuhnya olehku. Kepala Aula Besar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Pada saat ini, Xia A kekuatan di tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan tubuhnya mulai terbakar. Dia sangat menyadari parahnya lukanya Seng Yansia menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju tulang punggungnya, dan organ dalamnya hancur tanpa peringatan. Dia tidak mati di tempat karena dia adalah orang suci lebih lama. Bahkan jika Seng Yansia berhenti, penguasa Aula Besar tidak bisa lepas dari kematian, jadi dia langsung memilih untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk membakar dirinya sendiri. Bagaimanapun, kami telah kalah. Seng Yansia memandang master Aula Besar yang lerbakar itu dengan acuh tak acuh. Pemilik pulau Jikong dengan santai melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan meledak, dengan cepat menyapu ke segala arah, dan bangunan istana abadi runtuh satu demi satu. Seng Yansia menyingkirkan dewa tanah yang tebal dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Pemilik pulau Jikong tidak bertanya. Dia tahu keunikan artefak ini dan betapa kuatnya artefak itu. Tidak heran Derik Xiao yakin artefak itu bisa membunuh setidaknya dua orang suci. Dengan dewa tanah yang tebal ini, ditambah dengan fisik Seng Yansia yang sangat kuat, bahkan pemilik pulau Jikong pun akan berada dalam bahaya selama dia didekati. Ini adalah hal yang menakutkan tentang badan penguasa tertinggi. Begitu mendekat, ia akan terancam jatuh tanpa pertahanan. Untungnya, ada celah antara lokasi retret orang suci kedua dan orang suci agung, dan formasi pertahanan masing-masing telah memblokir segala sesuatu di dunia luar. Jika tidak, salah satu dari mereka akan melarikan diri. Penguasa pulau Jikong meliriknya tubuh Master Aula Besar yang dibakar. Seng Yansia menyingkirkan cincin penyimpanan penguasa Aula Besar ini adalah perintah Derik Xiao. Bagaimanapun, dia akan mengambil kembali cincin penyimpanan itu selama dia membunuh seseorang yang berada di atas orang suci tertinggi. Seng Yansia selalu mempertahankan kebiasaan baik ini. Setelah itu, penguasa pulau Jikong dan Seng Yansia kembali ke Aula Utama. Ketiga orang suci itu jatuh, dan istana Kiangu berada dalam kekacauan. Tidak hanya istana Kiangu, tetapi seluruh kota suci King Yun pun berada dalam kekacauan. Saudara Tian Yu, ini cincin penyimpanan untukmu. Seng Yansia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Derik Xiao, termasuk yang diberikan Derik Xiao sebelumnya, dan Dewa Tanah Tebal ada di dalamnya. Derik Xiao tidak berkata apa-apa lagi dan menyimpannya begitu saja. Ekspresi Qin Wu Shuang sangat rumit. Dia tidak menyangka ketiga orang suci di istana Kiangu akan mati. Dia tidak dapat memahami bahwa meskipun penguasa pulau Jikong dan Seng Yansia adalah orang suci Tianjiao dan bergabung, ketiga orang suci istana Kiangu tidak akan jatuh begitu saja. Lagi pula, jika Holy Lord benar-benar ingin melarikan diri, akan sulit bagi master pulau Jikong dan Seng Yansia untuk membunuh mereka. Mungkinkah Holy Lord ketiga telah mengambil tindakan? Qin Wu Shuang tiba-tiba teringat pada kultifator pedang misterius itu mungkinkah kultifator pedang misterius itu yang mengambil tindakan? Seharusnya begitu, jika tidak, bagaimana dua orang suci lainnya di istana Kiangu bisa jatuh begitu cepat? Semakin dia memikirkannya, semakin Qin Wu Shuang merasa bahwa kultifator pedang misterius itu pasti telah mengambil tindakan, jika tidak, dia tidak akan membunuh dua orang suci di istana abadi dalam waktu sesingkat itu. Saudara Tianyu, apakah kita ingin pergi ke Liga Tianmen untuk kultifator lepas? Tanya Seng Yansia. Tidak perlu pergi. Derek Xiao menggelengkan kepalanya. Mungkin sudah terlambat untuk pergi ke kultifator lepas Heavenly Alliance sekarang. Tiga orang suci di istana Kiangu telah jatuh satu demi satu. Liga kultifator lepas yang juga berada di kota suci King Yun pasti sudah melihatnya sejak lama. Apakah Tuan Suci dari klan Suci ada di sini? Suara gemetar tiba-tiba terdengar dari luar aula utama. Orang yang datang adalah seorang Supreme Saint, yang mengenakan seragam ketua pengurus dan aliansi kultifator lepas. Siapa yang memintamu untuk datang? Kata pemilik pulau Jikong dengan sungguh-sungguh. Dua orang suci dari Liga Kultifator Lepas, izinkan saya datang dan mengatakan bahwa Wulong datang ke Liga Kultifator Lepas kami untuk membahas kerjasama, tetapi kedua orang suci telah menolaknya. Mengenai dendam antara Istana Kiangu dan para suci, saya, Kultifator Lepas Tian Meng tidak berniat berpartisipasi dalam hal ini. Ketua pengurus dari Kultifator Lepas Tian Meng berkata dengan suara gemetar pada saat ini, wajahnya sangat pucat dan dia takut Tuan Pulau Jikong dan yang lainnya akan melakukannya tampar dia sampai mati karena marah. Chapter 1346 Puncak Dari Alam Suci Bagaimana dengan dua orang suci dari Alansi Kultifator Lepas? Tanya penguasa Pulau Jikong dengan suara yang dalam. Kedua orang suci itu tidak berada di Tian Meng untuk saat ini. Mereka berkata bahwa mereka akan segera kembali secepat mungkin. Kata ketua pengurus dari Kultifator Lepas Tian Meng sambil meringis. Tidak di sini. Derek Xiao dan pemilik Pulau Jikong saling memandang. Jelas sekali bahwa dua orang suci dari Kultifator Lepas Heavenly Alliance bersembunyi di suatu tempat dan mengendalikan Kultifator Lepas Heavenly Alliance. Mereka tidak berani muncul karena mereka takut Derek Xiao dan yang lainnya akan berurusan dengan mereka. Mereka tidak pergi karena enggan Kultifator Lepas Tian Meng. Dua orang suci dari Aliansi Surgawi Kultifator Lepas tidak mau muncul kamu, Aliansi Surgawi Kultifator Lepas, terlalu tidak tulus. Nada suara Tuan Pulau Jikong menunjukkan sedikit kemarahan. Tuan yang kudus. Ketua pengurus dari Kultifator Lepas Siu Tian Meng tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan cepat Tuan, kedua orang suci telah mengatakan bahwa untuk menunjukkan ketulusan kami, saya, Aliansi Kultifator Lepas, bersedia membantu para orang suci mengumpulkan kekuatan di bawah Istana Kiangu. Hingga tiga bulan, hal ini memungkinkan para suci untuk mengendalikan semua kekuatan kuno yang awalnya dikendalikan oleh Istana Abadi. Mendengar kata-kata ini, mata Derek Xiao tiba-tiba berbinar. Pemilik Pulau Jikong pun ikut terharu, ia pernah membuat Pulau Jikong dengan tangannya sendiri dan tahu betul betapa sulitnya membangun suatu kekuatan. Tentu saja Pulau Jikong juga mencaplok kekuatan kecil dan menengah lainnya. Hal yang paling menyusahkan adalah proses aneksasi sulit bagi kekuatan kecil dan menengah untuk menelan mereka, dan banyak industri telah dibubarkan sangat merepotkan dan sangat memakan waktu serta tenaga untuk mengkonsolidasikannya. Saudara Derek Xiao, kedua orang suci dari Kultifator Lepas pasti tidak akan maju. Mungkin sulit menemukan mereka. Lagi pula, jika orang suci ingin bersembunyi, akan sulit bagi kita untuk menemukan mereka. Bagaimana jika mereka lari pergi selagi kita di sini? Pergi bunuh orang-orang suci Tuan Pulau Jikong berkata kepada Derek Xiao melalui pesan. Derek Xiao tampak tegang. Sebenarnya, dia juga mengkhawatirkan hal ini. Serangan sebelumnya di Istana Kiangu adalah karena Derek Xiao yakin bahwa ketiga penguasa Aula Istana Kiangu semuanya hadir, jadi dia baru saja membuat rencananya. Sekarang dua guru suci dari Liga Kultifator Lepas belum muncul, akan sulit menemukan mereka. Jika mereka melompati tembok dengan tergesa-gesa, leluhur dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Saudara Derek Xiao, klan suci pasti akan berkembang di kota suci King Yun di masa depan, jika aliansi Kultifator Lepas dihancurkan, hal itu dapat menyebabkan kekuatan lain bangkit kembali. Meskipun kekuatan lain tidak kuat secara individu, para orang suci masih memiliki beberapa, untuk berjaga-jaga akan merepotkan bagi mereka untuk bergabung, kata Qin Hu. Terima kasih, Paman Hu, karena telah memberitahuku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Derek Xiao mengangguk sedikit. Dia tidak dapat menemukan dua orang suci dari aliansi Kultifator Lepas, jadi dia akan berdamai dengan mereka untuk sementara. Melihat Derek Xiao menyetujui penyelesaian sementara, penguasa Pulau Jikong segera berkata kepada orang suci tertinggi dari aliansi Kultifator Lepas, kembalilah dan beritahu dua orang suci dari aliansi Kultifator Lepas bahwa kami menyetujui persyaratan Anda dan kami akan bekerja dengan aliansi Kultifator Lepas. Kami tidak akan menyerang satu sama lain untuk saat ini. Namun, jika Kultifator Lepas Tian Meng berani menyentuh orang suci kami, kami pasti akan menemui orang suci Anda dan berbicara baik. Saya pasti akan menyampaikan kata-kata yang Tuhan. Saya akan pamit sekarang. Orang suci tertinggi dari aliansi Kultifator Lepas tidak bisa menahan nafas. Legah. Pada saat ini, dahinya dipenuhi keringat dingin. Terlebih lagi, pihak lain baru saja membunuh tiga orang suci dari istana abadi. Seseorang yang bahkan bisa membunuh Holy Lord adalah eksistensi yang sangat kuat di antara para Holy Lord. Setelah orang suci tertinggi dari Liga Kultifator Lepas pergi, Qin Wu Shuang tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, kota gelap mereka tidak akan ikut campur dalam perebutan kekuasaan di enam wilayah paling selatan. Adapun pergantian kekuasaan, itu juga normal. Nona besar Derek Xiao, bisakah kamu menunggu sebentar? Apakah Karnu punya yang lain? Qin Wu Shuang mengerutkan kening dan menatap Derek Xiao. Bisakah kamu mengetahui keberadaan Wulong? Derek Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dikatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum istana Kiangu dan aliansi Kultifator Lepas bergabung, tetapi jika Wulong tidak ikut campur, bagaimana dua markas besar di enam wilayah selatan ekstrim bisa bergabung begitu cepat? Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan Wulong, dia berasal dari kota gelapku. Apa menurutmu aku akan memberitahumu keberadaannya? Qin Wu Shuang mendengus, tetapi dia masih berkata, saya ingin keberadaan Wulong. Anda dapat memberitahu saya di mana Kultifator Pedang Misterius itu berada, dan kita akan bertukar pikiran. Apa yang kamu lakukan dengan Kultifator Pedang Misterius itu? Derek Xiao mengerutkan kening. Ini urusanku dan tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, jika kamu ingin aku membantumu menemukan Wulong, maka kamu harus memberiku keberadaan Kultifator Pedang Misterius itu, kata Qin Wu Shuang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Lupakan saja. Derek Xiao mengangkat bahu, orang suci Kultifator Pedang Misterius adalah kartu truf Derek Xiao dan dapat digunakan untuk mengintimidasi aliansi Kultifator Lepas dan kekuatan lainnya. Melihat bahwa Derek Xiao tidak mau memberitahu, Qin Wu Shuang tidak memaksanya. Dia tahu betul bahwa Derek Xiao tidak akan membocorkannya, lagi pula, Kultifator Pedang Misterius itu sangat luar biasa. Jika ada orang seperti itu yang membantunya, Qin Wu Shuang tidak akan melakukannya akan diungkapkan kepada orang lain sesuka hati. Sebelum berjalan keluar dari Aula Utama, Qin Wu Shuang berhenti dan berkata tanpa menoleh ke belakang, Wulong telah kembali ke Aula Utama Kota yang gelap. Anda tidak dapat memasuki Aula Utama Kota yang gelap. Tetapi dalam tiga bulan, dia akan melakukannya pergi dan berpartisipasi dalam seleksi Akademi Pertempuran Mengtian. Setelah mengatakan itu, Qin Wu Shuang berjalan pergi dengan kakinya yang panjang. Seleksi Akademi Pertempuran Mengtian tiga bulan kemudian, Derek Xiao sedikit menyipitkan matanya, dan hutangnya pada Wulong hanya bisa dilunasi pada saat itu. Berita kematian tiga orang suci Istana Kiangu menyebar ke seluruh wilayah Qingyun dalam sekejap. Kekuatan besar terkejut dan bahkan banyak orang tidak dapat mempercayainya. Istana Kiangu, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, runtuh seperti ini. Pasukan terus mengirimkan orang untuk menanyakan berita tersebut, dan tanpa kecuali, mereka semua mendapat berita yang sama. Istana Abadi dihancurkan oleh Klan Suci. Nama Klan Suci dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Qingyun, dan bahkan empat wilayah paling selatan mendapat berita tersebut. Semua kekuatan besar mengirim orang untuk menyelidiki, ingin melihat kekuatan seperti apa Klan Suci itu, dan mengapa mereka tiba-tiba muncul. Kultifator Lepastian Meng mengirimkan 70% personelnya untuk membantu para orang suci dengan cepat menduduki semua properti di bawah jurisdiksi Istana Kiangu. Harus dikatakan bahwa properti Istana Kiangu memang sangat besar domain sendiri menempati setidaknya 35% dari total. Sederhananya, dari semua properti yang terlihat di domain Qingyun, termasuk Istana Alkimia, Istana Senjata, dan properti terkait praktisi bela diri lainnya, 7 dari 20 adalah milik Istana Abadi. Berkat upaya penuh dedikasi dari Kultifator Lepaslik, Derik Siaw dan yang lainnya mengambil alih dengan lancar tanpa hambatan besar. Bagaimanapun, hambatan apapun diselesaikan oleh Kultifator Lepaslik. Ini mengejutkan Derik Siaw. Pada saat ini, Derik Siaw sampai ke kedalaman area terlarang Istana Abadi. Ada mata air ilahi di lembah itu, yang ditempati oleh penguasa Aula Abadi Istana pada gilirannya, karena mata air dewa dapat meningkatkan kultifasi mereka. Meskipun butuh waktu lama untuk meningkatkannya sedikit, namun tetap saja luar biasa. Sayangnya mata air tersebut tidak besar, hanya seukuran ibu jari, dan keseluruhan mata air suci hanya sekitar 3 kaki, dan kedalamannya hanya di atas mata kaki. Kamu bisa menyerap mata air suci ini sendiri. Dalam 3 bulan, kamu akan pergi ke Akademi Pertempuran Mengtian untuk berpartisipasi dalam seleksi. Saya mendengar bahwa mereka yang berpartisipasi dalam seleksi adalah yang terbaik di antara orang-orang, dan kultifasi bahkan lebih tinggi lagi, luar biasa. Ada banyak kultifasi kuasi suci di antara mereka. Karakter, kata Siedao kepada Derik Siao. Bagaimana denganmu? Derik Siao memandangi pedang jahat itu. Jangan khawatirkan aku. Jika tidak berhasil, aku akan membalikkan garis keturunan. Kata Siedao sambil tersenyum. Membalikkan garis keturunan akan membahayakan tubuhmu. Bagaimana jika? Derik Siao tampak khawatir. Pembalikan total pasti akan menyakitkan, tetapi beberapa pembalikan masih mungkin terjadi, tetapi Anda tidak bisa bertahan terlalu lama. Apakah menurut Anda saya belum melakukan apapun selama ini? Saya telah mencoba mengendalikan pembalikan tersebut. Siedao menepuk bahu Derik Siao. Dia tidak menghibur Derik Siao, tapi dia memang telah bekerja keras untuk membalikkan garis keturunan, dan telah mencapai beberapa hasil baru-baru ini. Dalam hal ini, Derik Siao tidak berkata apa-apa lagi dan segera memasuki mata air ilahi. Mata air ilahi ini bahkan dapat meningkatkan kekuatan Holy Lord, apalagi mereka yang berada di bawah Holy Lord saat Derik Siao menyerap mata air ilahi, kekuatan agung mengalir ke atas. Tubuh Derik Siao cukup kuat, sehingga ia dapat dengan cepat menyerap kekuatan mata air ilahi. Saat kekuatan terus mengalir ke dalam tubuh, mata air ilahi dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan nafas Derik Siao mulai meningkat dengan gila-gilaan. Nafas lama masuk kembali ke dalam tubuh, dan kemudian nafas baru keluar. Ledakan. Nafas kekuatan yang lebih kuat muncul dari tubuh Derik Siao. Puncak alam suci. Melihat Derik Siao menerobos ke puncak alam suci, si Edao dengan tulus berbahagia untuk Derik Siao.